Selamat datang di Lazada, situs belanja online terbesar di Asia Tenggara. Video ini akan mengajarkan Anda bagaimana cara mengedit image menggunakan Photoshop. Install Photoshop di komputer Anda. Cara mengedit gambar dengan latar yang tidak putih Langkah pertama, pastikan setiap gambar memiliki latar putih yang konsisten. Jika tidak, lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua, pilih Quick Selection Tool dengan menekan tombol W di keyboard Anda. Langkah ketiga, jika Quick Selection Tool tidak berhasil memilih semua latar, pilih Polygonal Lasso Tool dengan menekan L. Tekan Alt untuk menambahkan bagian yang tidak terpilih ke pilihan awal Anda pada langkah kedua. Langkah keempat, klik kanan untuk Select Inverse. Ini akan mengaktifasi area sebaliknya dari yang Anda pilih dari langkah pertama hingga ketiga. Setelah itu, Anda perlu merapikan garis-garis pinggir gambar. Klik kanan untuk memilih Feather atau tekan Shift dan F6. Semakin besar Anda mengatur nilainya, semakin rapi garis pinggirnya. Tekan Delete. Pada dialog di Fill, pilih White pada Contents, dan klik OK. Retouch latar abu-abu atau yang bukan putih menjadi putih konsisten dengan memilih pixel gelap. Buka gambar di Photoshop, kami sarankan Anda menggunakan Curve dengan menekan CTRL dan M. Pilih sesuai dengan highlight warna biru. Pilih pixel yang gelap, sampai gambar Anda terlihat seperti ini. Lalu klik OK. Mohon tidak mengklik pada produk, hanya pilih pixel gelap di latar saja. Crop gambar sesuai dengan spesifikasi Lazada. Pilih crop dengan menekan tombol C pada keyboard Anda, dan ubah rasio ukuran menjadi 1 banding 1 atau 850 x 850 pada ujung kanan atas dari layar kerja. Setelah itu, sesuaikan bingkai agar meliputi seluruh produknya. Pastikan bahwa gambar produk harus memenuhi setidaknya 80% dari bingkai. Lalu tekan Enter. Jangan lupa, gambar dari tiga kategori berikut tidak memerlukan latar putih. Membersihkan gambar dari watermark atau logo. Beberapa gambar memiliki watermark. Pilih Clone Stamp Tool dengan menekan tombol S. Sesuaikan Clone Tool untuk menghindari pemilihan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Tahan tombol Alt. Pilih satu titik di luar yang sesuai dengan warna produk dan timpakan di atas watermarknya. Setelah selesai, gambar Anda akan terlihat seperti ini. Ubah ukuran semua gambar sekaligus. Periksa apakah gambar Anda memenuhi spesifikasi LZT. Lalu pastikan semua gambar di grup Anda berukuran serupa dan merupakan gambar dari objek yang sama. Langkah pertama, buka gambar di Photoshop dan buat sebuah action. Pilih Windows dari menu drop-down lalu klik Action. Anda juga dapat menjalankan action dengan menekan Alt dan F9. Langkah kedua, klik Create New Set di kotak toolbar paling bawah dari action Anda, lalu beri nama set tersebut. Langkah ketiga, klik Create New Action di bawah kotak untuk menyimpan action Anda. Beri nama action, lalu klik Record. Pilih image dari menu drop-down dan klik Image Size. Anda juga dapat mengaktifkan image size dengan menekan Alt, Ctrl, dan I. Pilih gambar Anda dan masukkan ukuran produk, lalu klik OK. Setelah itu, klik Ctrl dan S untuk menyimpan gambar, lalu tutup gambar dengan menekal Ctrl dan W, lalu klik Stop Playing Recording. Setelah ini, Anda telah menyelesaikan action Anda. Terakhir, Anda harus menjalankan action ini. Pilih File, pilih Automate, dan Batch. Pada antar muka Batch, pilih sebagai berikut ini, dan pilih Folder untuk menyesuaikan Batch. Lalu klik OK. Tunggu programnya, dan Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Terima kasih. Semoga video ini membantu Anda dalam mengedit gambar. Selamat berjualan di Lazada.